Assalamualaikum teman-teman Hai, kali ini aku sama suami dan anak aku mau jalan kaki atau jalan-jalan di kawasan karpet biru jadi kawasan itu tuh deket rumah kita gak deket sih, lumayan jauh jadi ya, lumayan jauh lah kita kesana mau naik motor ya aku langsung aja ais dede dan kita siap-siap berangkat, disini kita itu berangkat sekitar jam 7 pagi tapi 7 pagi disini tuh udah agak-agak panas banget guys, oke lah kita langsung lanjut aja kita berangkat kita lewati jalan-jalan yang seperti hutan-hutan, melewati kuburan-kuburan Cina terus ya, disini tuh kan aku ada dimana aduh nih, banyak banget gereja tuh, gereja, belah depannya kirinya gereja itu yang atasnya warna oran pun itu pun gereja loh guys, karena kan, nah ini dia, karena kan Manado itu daerah seribu gereja gening katanya teh, jadi toleransinya besar banget nah inilah masjid satu ada disini di Kibandi sebelah batalion UNIF 712 nih, kita baru ngeluarin jalan raya terus kita lewatiin pasar, namanya pasar paniki atas nah, kita udah dikit lagi mau sampe nih guys ini tuh enak banget, sejuk banget meskipun udah agak-agak panas tapi, kalau di bawah naik motor ya agak segar taraaa, akhirnya kita sampai lah di kawasan karpet biru ini tuh sebetulnya pacuan kuda loh guys cuman, gak tau kenapa katanya jadi tempat lari dan lain-lain gitu lah pokoknya mah tuh mungkin disebut karpet biru karena karpetnya warna biru merun ya diset warna biru jadi sebutnya karpet biru tuh, enakin banget kan pemandangannya apalagi kalau misalkan lagi gak panas enak kan banget suami aja senyum-senyum saking indahnya sekarang suami bagian ngeliatin aku katanya biar ke film sekali ewang cenah itu bener-bener enak kan banget guys cuman kalau udah panas aduh agak-agak pushing ke kepala nah jadi sekarang karena aku kan abis lahiran sesar mana bocil tidur sekarang akhirnya gantian biar suami aku yang gendong jadi guys san itu baru pertama kali keluar pake gendongan yang bisa di ais kedepan itu karena sebelumnya kita ais belakang terus ais belakang ais menghadap aku biar dipeluk kayak gitu sekarang kan dia udah 6 bulan jadi dia udah bisa di ais depan seperti ini tuh kita udah mau mulai sebelumnya kita taliin dulu belakang nih biar peguh tuh guys suami aku udah mulai jalan-jalan udah mulai menikmati tuh banyak banget orang kan guys banyak yang lari yang jalan ada acara juga ada acara partai gitu kalau ngesalah di sebelah kanan teh cuman gak tau partai apa tuh guys enaken kan cek aku mah enaken tuh ada upin dan ipin tuh upin dan ipin versi kecil ya enggak iya itu tesan sama papasan tuh halo jadi nanti kalau suatu saat san udah bersantai bisa liat video ini dan san bisa liatin ini dulu aku jalan-jalan kemana aduh ya aku gini lagi tuh jadi akunya gak sabar oke lah kita lanjut jalan-jalan aja kita olahraga-olahraga pagi dan tidak terasa ini bener-bener sudah panas pol panas pol akhirnya suamipu bilang udah yuk kita pulang aja yuk gak kuat panasnya kasian dede katanya akhirnya kita memutuskan untuk pulang nih aku sedikit review lagi sedikit aja tuh eh iya aku liat pesawat kalian tau gak sih kalau ini tuh bener-bener deket banget sama bandara Samratulangi yang emang bener deket banget jadi pesawat tuh bisa keliatan deket udah lah daripada kita bahas pesawat panas nih bocil kasian udah nyengir-nyengir kita pulang aja ya guys bye-bye bye